PENYEBAP KECELAKAN MAUT 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 PENYEBAP KECELAK PENYEBAP KECELAKAN MAUT PENYEBAP KECELAKAN MAUT PENYEBAP KECELAKAN MAUT PENYEBAP KECELAK PENYEBAP KECELAK PENYEBAP KECELAKAN MAUT PENYEBAP KECELAKAN MAUT PENYEBAP KECELAK PENYEBAP KECELAKAN MAUT 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 Laka tunggal dengan di belakang tidak ada kaitan langsung, walaupun terjadi dalam pericua waktu yang sama. Kemudian dari kesimpulan tersebut, dalam waktu dekat, penyidik Laka Lantas Purwore Carta Utara akan menghentikan penyidikan hentikan. Jadi penyidik sedang konsentrasi untuk berkasnya diselesaikan, kemudian dihentikan. Kami tidak lagi mencari-cari siapa yang salah, bukan itu karena memang namanya ban meletus, ya kan, namanya ban meletus, ya itu sudah terakhir. Justru, ini musibah sebenarnya sih, musibah. Saya disini nggak mau melibatkan orang sih, musibah. Siapa sih musibah? Saya sendiri kan dihasilannya yang termasuk musibah korban gitu ya, musibah buat saya. Jadi disinipun ya sebenarnya, ya siapa sih yang mau musibah, nggak ada. Itu aja. Buah saya ini musibah, jadi nggak ada. Jangan nanti dampaknya yang berpikirnya yang lain, nggak lah saya. Sejak peristiwa naas ini terjadi, minggu 5 Oktober 2014, mobil mewah milik Hotman memang masih berada di Polres Jakarta Utara hingga saat ini. Lalu, apakah dengan dihentikannya kasus perkara ini, Hotman akan segera mengambil mobilnya dari Polres Jakarta Utara? Dan benarkah jika Hotman akan menuntut ganti rugi ke perusahaan bus yang membuat hancur bagian depan sedan mewahnya? Sudah dipanggil, sudah diprisah. Kalaupun ada keterangan yang belum lengkap, nanti akan bisa dipanggil kembali, namun dalam posisi sebagai saksi atau saksi korban juga. Bahkan Hotman Paris melaporkan kejadian yang menimpannya. Gara-gara bus pariwisata tersebut membanting setir ke kanan, dia tidak sempat melakukan tindakan yang pas, akhirnya menabrak bus pariwisata yang kemudian berlalu dari PKP. Dia sudah melaporkannya ke Polres Jakarta Utara. Apalagi saya lagi tenang, maulah raja, tiba-tiba berbuah gitu loh. Nasib orang. Nasib orang. Dan saya pun kayaknya, karena itu mobil bis lagi. Ya, jadi kan mobil bis gitu. Sehingga saya nyatuh hidup sekali. Karena saya juga punya anak, punya keluarga yang juga menangis. Tapi itu dihantar. Bapaknya di tibik, karena mobilnya sudah masuk di tibik. Bapaknya sudah pulang-pulang. Mengapa di detik-detik Raffi Ahmad dan Agita Slavina mengucap janji suci pernikahan, Wanda Hamidah dan Yuni Syahra belum juga menerima undangan pernikahan? Benarkah jika Raffi Ahmad matal mengundang mantan kekasihnya? Terima kasih telah menonton!